Intro Perayaan hari ulang tahun atau hari jadi Kota Tanjung Balai yang ke-398 diwarnai dengan persoalan lagu kebangsaan. Paniti acara dinilai lalai dan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Terungkapnya persoalan wawasan kebangsaan itu bermula pada saat DPRD Kota Tanjung Balai melakukan sidang paripurna. Dimana di dalam sidang tersebut, Sekretariat DPRD Kota Tanjung Balai sebagai panitia sidang paripurna tidak mengarahkan para tamu undangannya untuk melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai tanda telah dimulainya acar. Hairudin Tambunan selaku tamu undangan mengatakan, Selama sidang paripurna hari jadi Kota Tanjung Balai itu berlangsung tidak melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut Hairudin, dengan tidak adanya lagu Indonesia Raya dinyanyikan memperlihatkan ke-25 anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang minim wawasan kebangsaan. Benar, saya hadir di acara paripurna. Di sidang paripurna Kota Tanjung Balai hari jadi Kota Tanjung Balai namun yang saya kecewakan dan saya kesalkan sebagai warga negara, sebagai warga Kota Tanjung Balai di acara tersebut tidak ada dikumandangkan lagu kewajiban kita sebagai warga negara lagu Indonesia Raya, lagu kebanggaan kita lagu kebesaran kita yang dirikan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini. Menurut Bapak ini dengan tidak adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya itu menurut Bapak itu kesalahan siapa? Menurut saya secara pribadi, ini adalah kesalahan wakil-wakil rakyat kita di antara 25 orang Muta DPRD itu satu pun dia ada menegur dan mengingatkan kepada panitia dalam hal yang tidak adanya melakukan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Balai, Haji Muhammad Syahrial kepada Tribrata TV mengatakan bahwa acara seremoni yang setiap tahunnya dilaksanakan pada tahun ini diadakan tertutup yang diisi dengan acara doa dan zikir bersama. Malam hari ini, dalam rangka hari jadi Kota Tanjung Balai yang terakhir 188 Malam hari ini kita lakukan zikir bersama, doa bersama dalam rangkaian penutupan Hari Jadi Tanjung Balai Tujuan dari kegiatan ini apa sih, Pak Wali? Tujuan kita selalu pertama memikirkan generasi muda kita ya agar selalu mengingat kepada Allah SWT dan mengajarkan mereka bahwasannya doa itu adalah segalanya agar apapun yang mereka cita-citakan itu masa depan mereka agar selalu mendapat keberkahan dan mendapatkan suatu cita-cita mereka menjadi orang yang sukses masa depannya. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait Triberata TV Salam Triberata!